Baik, selanjutnya kita akan memperdalam lagi keempat gaya dasar yang telah disebutkan pada awal tadi Kalau gaya berat, misalnya mungkin tidak terlalu kita perdalam Karena kita sering membahasnya dan sering menggambarkannya Gaya berat hanya ke bawah atau menuju Yang kita perdalam sekarang, gaya lain Yang pertama adalah gaya normal Gaya normal ini sering disimbolkan dengan huruf N Gaya tahu bahwa gaya normal ini Pertama, kapan terjadinya? Terjadi akibat persentuhan dua permukaan Jadi, kalau kita memandang atau membayangkan pada sistem ada nih persentuhan dua permukaan Berarti kita menganggap ada gaya normal Ada kedua permukaan tersebut Nah, kemudian gaya normal itu ternyata tidak punya rumus khusus Tapi dia punya arah Nah, arahnya bagaimana? Nah, arahnya itu adalah sepihak lurus bersemukaan Nah, mari kita coba berbahas analisis besar dan arah dari gaya normal cembi Yang pertama dulu nih Yang pertama, misalkan pada lantai yang datar Ada sebuah kotak yang disimpan di atasnya Ya, seandainya si kotak ini Ya, kotak ini punya berat sebesar 40 N Jadi, gaya beratnya itu adalah 40 N Kemudian, tidak ada gaya lain yang bekerja pada kotak Kecuali gaya berat Nah, kita lihat nih Nah, kotak ini kan Kalau tidak ada lantai Dia bisa jatuh terus ke bawah Karena tertarik oleh gaya berat Tapi karena ada lantai Persentuhan dengan lantai dia diam Nah, menurut hukum Newton 1 Kalau benda ingin diam Berarti total gaya ini harus 0 dong Ya, artinya si gaya berat yang ke bawah ini Harus dilawan oleh gaya lain Yang besarnya sama Tapi arahnya berlawanan Gaya apa? Nah, dalam hal ini kebetulan kalau kita lihat Si kotak persentuhan dengan lantai Bagaimana? Ada gaya normal Kemana arahnya? Arah yang tiap luas permukaan Jadi, kalau permukanya mendatar kayak gini Gaya normalnya itu berarti ke atas Ini, gambarin ya Gambarinya itu dari alas nih Dari alas benda ke atas Nah, kenapa dari alas? Kan si normal ini terjadi akibat desakan lantai Pada alas benda Jadi, yang menerita gaya normal itu alas Makanya kita gambarin dari alas Dalam hal ini nih Cuma ada dua gaya yang bekerja pada benda W ke bawah W ke bawah N ke atas Dan benda diam Akibatnya apa? Akibatnya Yaitu N sama dengan Nah, sekarang coba bandingkan Bandingkan bagaimana? Kalau Pada benda yang sama Sama ya Alas tetap-tetap Ya Bendanya juga sama tetap merah Lalu, seperti ini Terus Gayanya ini tetap 40 N Gaya beratnya maksudnya Gaya beratnya tetap 40 N Tapi Ternyata Ya Ternyata nih Si benda Ada yang neken dari atas Dia juga diteken oleh sebuah gaya lain Arahnya ke bawah Nah Saalah ini adalah gaya F Yang besarnya Ini 10 N T Logikanya apa nih? Kalau benda ditarik ke bawah 40 Maksudnya dia jatuh Apalagi ditambahin sama gaya F 10 N Lebih jatuh lagi kan? Udah ditarik sama gravitasi Didorong lagi ke bawah Maksudnya lebih jatuh Eh, ternyata si benda diem Kembali lagi Kalau dia diem Berarti harus ada gaya lain Yang melawan dari arah gerak benda ini Itu tadi Gainor Gama Gama ini alat N Normal Ya Nah Dalam hal ini Nah Benda kan diem nih Nah Kalau benda diem Berarti total gayanya harus N Atau jumlah gaya yang ke atas Harus sama dengan Jumlah gaya yang ke bawah Yang ke atas siapa aja Ada N Yang ke atas siapa aja Ada W Ya Dan ditambah dengan F kecil Berarti N nya adalah 40 Tambah 10 Berapa? Jadinya 50 50 N Kalau ini kan cuma W aja ya Tapi V tambah C ya Nah Sekali lagi W tambah Eh, kenapa? Karena yang ke bawahnya itu W dan F N nya ke atas Tidak ya Tidak ya Gaya beratnya ini Nah Dengan 40 N Cuma kalau tadi Ya Si benda ini didorong ke bawah Dan gaya 10 N Gimana sekarang Kalau gayanya itu malah Bukan ke bawah Tapi ke atas Jadi Ada yang narik benda juga ke atas ini Salah F ini Ya Sama dengan 30 N Nah Menurut kalian Kira-kira Ya Kira-kira Menurut kalian Secara fisik Kalau tidak pakai F Tentu si lantai ini Menderita Lebih berat Daripada Ada F Maksudnya Kalau tidak ada F Si lantai Menderita gaya 40 N Sementara Kalau ada F Lebih ringan kan Nah Dengan demikian Berapa itu Gaya normalnya Nah Gaya normalnya Ini Kalau untuk Hasil seperti ini Berarti tetap Ya A yang kemana A yang kemana A yang kemana A yang tidak kelurus permukaan Berarti ke A Atas ini Nih Pak po panjang Nah Bukan masalah panjang Nanti kita lihat aja Nanti Secara umum Sigma F Sama dengan N Karena kita cuma melihat Ada dua arah Eh Satu arah Yaitu arah atas Semalah Bawah Berarti kayak Tocok gini Jumlah gaya Yang ke atas Harus Sama dengan Jumlah gaya Yang ke bawah Nah Yang ke atas Siapa aja nih Yang ke atas Ada N Terus Ada juga F Ya enggak Lagi enggak Ada kan Yang ke bawah Siapa Yang ke bawah Ada W Berarti N ditambah Dengan 30 Harus Ada 40 Newton Berarti N nya Bernalai 10 Newton Yuk Kita bandingkan Ya Jadi jangan sampai Salah persepsi Bahwa nilai N harus sama dengan W Eh Tentang enggak N itu enggak Punya rumus-rusus Tergantung bagaimana Dari kasusnya Di kasus ini Berarti N sama dengan W Di kasus ini Berarti Apa nih N sama dengan W Tambah F Sementara Di kasus yang ketiga N nya adalah N Tambah F Sama dengan W Atau N nya Sama dengan W Min Jadi kita harus Tidak bisa langsung Mengapakan rumus Uraikan dulu Kondisi Gaya Baru kita lihat nih Ya Baru kita terapkan Mau sigma F Sama dengan 0 Atau sigma F Sama dengan apa Terserah Dari keadaan Ben Ya Itu ya Sampai jumpa